Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami alofia27 channel pada video kali ini saya ingin menunjukkan sama teman-teman proses ikan koki kawin ini kebetulan tuh kayak di video saya tuh ikan kita kebetulan pagi ini lagi kawin tuh kejar-kejaran kayak gitu nah sengaja nggak saya pindahin di baskom tempat pemejaan supaya kita bisa nyaksikan langsung deh gimana sih proses kawinnya dan gimana sih proses telurnya itu keluar gitu karena saya pribadi juga saya senang banget ngeliat tuh liat tuh telur-telurnya keluar tuh keliatan nggak sama teman-teman kayak di video ini saya menunjukkan proses gimana mereka kawin sampai mereka selesai kawin nah ini saya pakai kakabannya dari paranet nih tau kan teman-teman ini paranet yang saya pakai kalau teman-teman kalau orang lain tuh biasanya buat apa namanya atap tanaman ya ini tinggal dibina aja nih saya taruh ini nanti tempat melekatnya telur-telur ikan koki jadi ikan koki ini kan kerja-kerjaan tuh kawin gimana telurnya dibuang gitu aja tuh kebuang kalau nggak kita kasih medianya dia akan buang jatuh tapi kalau kita kasih media di sini nih mereka nanti bakal nempelin si telur-telur mereka nah ini sih kita ratain kakabannya biar dia merata biar dia bisa nampung cara maksimal oke liat tuh udah mulai kejar-kejaran riyukin kita ini lagi proses kawin jadi proses kawinnya tuh kayak gini kejar-kejaran terus yang jantan itu numbur perutnya si betina sampai telurnya keluar lalu si jantan menyemprotkan spermanya disitulah terjadi pembuahan bye selamat menikmati mscope disini makadanya kita mau udahin dulu jadi kita mau nyiapin wadahnya satu untuk kita naruh telur-telur ini saya pakai maskom lah kalau masih awal-awal jadi sebelum masuk ke kolam terpal jadi penetasannya saya pakai bascom aja nih bascomnya kita kasih dulu matlin blue ya Hai tuh yang sama adek Aisyah dikasih gitu matlin bu jadi kita campurin sama airnya jadi kita cuci dulu nanti telurnya di sini kekaban tadi kita angkat terus kita pindah ke sini kita rendam dulu akan kalau saya bisa saya rendam 15 menit kita tunggu 15 menit terus nanti kita bilas airnya kita buang nggak usah khawatir temen-temen telurnya kebuang ke bawah air terus telur ini cukup lengket kok gitu nempel banget gitu di kakaban jadi nggak bakal pas tuh kelihatan enggak telurnya di kamera Hai tuh cukup banyak kan kelihatan enggak kelihatan kan itu yang putih-putih kecil hai 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 tuh seteketin lagi tuh banyak banget kan nih percaya nggak percaya ini Hai ratusan ini Hai nanti teman-teman bisa lihat waktu dia menetas Hai seribu mah ada sih biasanya hai 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 cuman dari segini aja jadi kalau kita ambil tuh bisa 3000-4000 ekor yang ngetas kalau semuanya kita ambil Hai cuw banyak banget kan Hai meteor semua nih hai 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 Oke, kita rendam dulu aja, kita tunggu sampai nanti kita bilas Oke, setelah 20 menit, selanjutnya kita buang layarnya Teman-teman, jangan lupa ya, kalau sejak kita naruh telur ini, jangan lupa dikasih aerator Jadi kandungan oksigennya juga harus dijaga, supaya telur-telurnya ini menetas dengan baik semuanya Minimal 80-90% Nah, selanjutnya ini kita ganti dengan air, kita ganti air nih, air yang bersih Oke, ini kita isi sampai nanti ketinggiannya 15 cm-an ya Nah, segini cukup lah Ini mungkin 10-12 cm lah ya 12 cm lah ini Dan jangan lupa, pasang lagi air atur Oke, gitu dulu Nanti kita lihat update selanjutnya di 3 hari ya, masih di video ini Oke, ini hari ketiga sejak pemijahan ikan kopi kemarin Ini telur-telurnya sudah mulai menetas Itu, banyak banget kan Dari segini aja sudah banyak banget, ini kalau dihitung mah Saya belum hitung, haha Tapi yang pastinya banyak banget kan Saya yakin sih, ini kalau 600 malah lebih Mantap kan hasilnya Coba kalau yang kemarin semuanya itu mau diambil gitu, kita pasang kakaban atas bawah Mau ditaruh di mana, coba Segini aja udah banyak gitu, kalau misalnya 2x1 aja itu pasti saya buang banyak gitu Sudah overload juga Oke, mungkin segitu deh video dari kami untuk ditayangan kali ini Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami Jangan lupa subscribe channel kita Dan tunggu video-video Sampai jumpa di video dari kita Salam